Halo teman-teman, salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman semua Ayo hari ini kita bikin 9 untuk anak-anak kita makan ya Atau ide usaha Nah teman-teman mau tarik resep ya Disini resep-resep Nah teman-teman disini aku punya cakwe Cakwe ini punya, ada 4 batang begini ya 4 batang setengah Aku beli Kalau mau bikin sendiri, di video ini yang sudah lihat Ada cara membuat cakwe ya Cantik banget disitu Oke, disini ada 4 batang setengah Dan ini ada cabai-cabainya juga ya Ada telur 1 butir Daun bawang nanti kita pakai secukupnya Tahu disini ada 1 biji ya Tapi nanti kita pakai setengah aja Gak sampai gitu banyak kayaknya Dan disini aku ada sambal saus yang sudah saya kasih air Lebih kurang ya, kita ambil sambal saus begini 2 sendok makan atau 3 sendok makan kita kasih air Lebih kurang 70 mili gitu ya 50 atau 70 mili kita campurkan aja ya Asal ada, bisa ada kuahnya begini Ini aku mau bikin saus Biar lebih enak Saya tambahkan gula pasir 1 sendok teh Ya, 1 sendok teh gula pasir Saya masukkan garam sedikit Sejumput aja garamnya ya Ini ada bawang putih goreng Saya pakai bawang putih gorengnya ini 1 sendok teh Jadi nanti kalau dimakan dia ada rasa seperti kacang-kacang gitu ya Nah ini begini aja, sudah oke Kalau nggak dikasih gula sama garam sedikit lagi kurang enak ya Ini udah sausnya sudah jadi Kita sisihkan Ini tahu kan 1 potong gini kan besar ya Kita belah 2 aja Kita ambil setengah Ambil setengah dari tahu ini Kita potong-potong Awas ya, pisau-nya tajam sekali Jangan sampai kena tangan Ini kita masukkan Ini tahunya kita sisihkan Saya tambahkan telur, 1 butir Ini daun bawang Pakai secukupnya aja lah ya Saya pakai 3 sendok teh Kita sisihkan Bawang putih Kita masukkan 1 sendok teh Nggak punya, boleh pakai bawang putih 2 siung pun boleh ya Atau 1 siung Ini garam secukupnya Saya pakai setengah sendok teh Karena nanti kan kita makan sama saus ya Penyedap rasanya Saya pakai 1 sendok teh Saya kasih merica bubuk 1 per 3 sendok teh aja Kalau nggak mau, boleh skip ya Kita disini tambahkan Tepung tapioca Satu 2 sendok makan ya Langsung kita haluskan Ini sudah halus Kita masukkan contong segitiga Contong plastik ya Biar lebih gampang Kita isi Ini kan panjang-panjang ya Kita belah 2 Belah 2 Kita lihat rongganya Itu kan rongganya Nggak ini ya Jadi kalau kita semprot kan Agak susah Jadi kita kasih rongga lagi Kita tusuk Nah teman-teman Ini yang kita bolongin Kita pakai sumpit ini ya Jadi bisa bolong Kita udah gampang itu masukinnya Kalau belum dibolongin Jadi susah masukinnya ya Begini Semuanya udah dibolongin Oke Dan lanjut aja Kita taruh di contong segitiga ini Ya Kita langsung masukkan Oke Nah teman-teman semuanya udah Ini isi ya Udah diisi Kalau kita nggak bisa isi sampai ke bawah Ini bawahnya kita gunting lagi Kita lubangin Oke Ini langsung kita goreng ya Sambil jalannya berwaktu ya Lihat kan langsung panas Jadi ini kok diisi dengan Daging ayam Giling Udang giling Wow mantep sekali Ikan giling ya Semua bisa dimasukkan Jadi ini Ini cuma isi tahu Yang murah meriah aja Ini masukkan Ini diisi gini Enak sekali loh teman-teman Kita goreng Jangan pakai api besar ya Api sedang aja Kecilnya Ini namanya cako isi ya Teman-teman ya Mantep sekali Wow sekali Ini ide untuk kita Jualan Nah ini udah mateng Kita mau angkat Jangan sampai angus ya Api kecil aja Nah teman-teman Ini gampang bikinnya ya Udah kelihatan Nah ini kita lihat isinya ya Wow sekali Nah Matang kan Matang sampai ke dalam ya Jadi Bila mau makan Tinggal kita celupkan Atau kita semprotkan Ini sambelnya Udah jadi Oke Nah teman-teman Ini ya Ini langsung aja Kita siram sausnya Hmm Wow sekali Mantap Oke Selesai saya siram Ini gampang sekali dibikin Bahannya semua gampang ya Teman-teman ya Ini ide untuk usaha kita juga Mantap Dan teman-teman jangan lupa Halo semuanya Kali ini Aku mau cobain dulu ya Namanya apa Ma Cakwee Isi Cakwee Isi ya Nah ini aku cocok disini ya Cocok di bagian Saos sambalnya ini Oke Langsung aja aku coba Nikmat banget ya Ya luarnya itu lumayan garing Tapi karena Disirim sama sambel Jadinya kan lembek-lembbek gitu ya Dalamnya juga nikmat nih Aslinya pas Gulinya pas Udah oke banget Buat jualan Langsung aja Nah teman-teman jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entanggerang Dengan subscribe Like Comment Dan share ke teman-teman Oke Tonton terus semua video-video Entanggerangnya Semoga video-video Entanggerang bermanfaat Terima kasih Bye